tutorial melepas bak kanan dari satria 2 tak yang pertama pedal rem dulu dilepas lalu kedua post tab kanan disini ada bautnya dan sini ada baut panjang tembus kesana lalu kickstarter dilepas juga dan baut-baut yang menutup bak ini juga dilepas semuanya kalau masih posisi original pakai baut yang obengan pakai obeng ketok tapi ini tadi sudah diganti pakai kunci L dan untuk baut ini tidak usah dilepas karena ini hanyalah baut untuk mengecek oli-oli mesin karena ini sudah dilepas semua jadi tinggal mencabut baknya saja tidak perlu diketok-ketok melepas baknya pakai cara seperti itu tadi ini dimasukkan di sini lalu diputar berbalik arah setelah itu yang dilepas adalah tutup rumah kopling menggunakan T8 maaf salah itu tadi T10 menggunakan T8 ini ketok keras selamat menikmati 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 ya bisa dilepas posisi yang benar ya mantap di sebelah sini ada ring ini ring ditekuk-tekuk fungsinya buat nahan mur biar gak lepas saat kena putaran atau getaran waduh paluku mana setelah itu kita lepas murnya pakai shock 22 ini yang punya impact bisa pakai impact yang gak punya impact bisa pakai battle di battle atau bisa pakai alat seperti ini ini buat sendiri ya ini dari plat yang udah tidak gak kepakai mas pakai plat gitu apa gak bahaya buat rumah kopling aman belum pernah kejadian sampai patah belum pernah jadi aman ring 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 yang ini tekuk-tekuk itu nah disini ada ring lagi ya rumah koplingnya disini ada disini ada ring tipis dan yang agak tebel bos-bosan dan ini bos-bosan tengah rumah kopling kenapa rumah kopling kadang kalau di kopling gak bunyi mas gak bunyi kasar tapi kalau koplingnya dilepas bunyi kasar itu dari speleng karet rumah kopling terlalu erat terlalu erat dan terlalu longgar jadi harus bisa cari speleng yang tengah-tengah sedangkan gak terlalu erat dan gak terlalu longgar ini ini erat tapi gak bunyi kemarin baru dikeling melepas gigi primernya ini digancal sebelah sini tapi ini hati-hati dia nanti bisa menghantam ke rumah membran jadi dilihat dulu jangan sampai menghantam ke rumah membran nah ini aman ini aman enggak ngantam rumah membran kalau pakai kunci 22 sok sama mata mata mur yang sebelah sini sama sebelah sini sama gak ada bedanya terus disini ada ring gigi primer ini bisa juga dikasih nama ring outside ring ini bentuknya bulat dan melengkung melengkung ini masangnya seperti ini ini gimana ya ngomongnya bingung aku ngomongnya pokoknya 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 melengkungnya itu ketekan gitu lah biar dia enggak enggak oblak pas pakai kenceng gitu tahu-tahu oblak spei spei disini ada bos-bosan seperti ini ya lalu balancernya bisa di aduh kesampluk guys untung enggak jatuh guys balancernya bisa dilepas balancer dibalik balancer ada ini nyebutnya apa ya wah enggak tahu namanya aku speser apa-apa speser kruk as sebentar eh sambil natap barang wuhuhuhuhuh enggak belum ditotor ini akan jepret kalau jepret jepret kena tangan pernah sampai berdarah pernah cukit-cukit wuhuhuhuh ya ini pengunci pengunci pernya per ini ring PR-PRnya enggak berantakan terus disini ada snap ring disini snap ringnya ada dua snap ring satu terus ini yang kedua nah sudah lalu kenapa kadang motor satria dua tak itu oper giginya susah 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 itu macam-macam ya ada yang enggak masuk-masuk ada yang berat biasanya disini di mataharinya ini dia dia berfungsi berfungsi dengan normal pelatuknya ini lalu bearing matahari ini kadang seret karena ada silnya di belakangnya bearing ini pas botolan itu kadang seret jadi kalau disini sudah dicari permasalahannya tetap seret ya cek aja botolannya satu netral dua tiga empat lima enam ya jadi itu tadi yang perlu dicek kalau operan giginya berat yang pertama disini disini usahakan bentuknya semaksimal mungkin meskipun kadang sudah ada yang dilas dipopok diporting dibentuk lagi itu usahakan bentuknya semaksimal mungkin lalu ini ini kadang itu pas posisi pijakan perseneleng diinjak itu dia kurang kebawah dorongnya kurang kebawah terus nariknya kurang ke atas itu jadi berat jadi susah dia operannya lalu ini yang sil dipotolan itu kalau pasangnya kebalik dia jadi seret juga itu juga berpengaruh ini langsung dilepas saja soalnya ini motornya mau turun mesin mau di belah ini gak usah dilepas ini gak usah dilepas dah cukup ini saja ini bisa ditarik disini ada bos-bosan bos-bosan as gigi ini nanti bisa diambil nanti saja ngambilnya hai hai Terima kasih.